Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu guru sekalian yang terhormat pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan 3 dokumen wajib yang harus Bapak Ibu siapkan sebagai peserta prites dalam jaringan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini baik langsung saja Bapak Ibu yang pertama adalah tentu saja yang tidak asing bagi Bapak Ibu adalah kartu peserta ujian ya kartu peserta ujian ini adalah dokumen pertama yang wajib Bapak Ibu siapkan sebagai peserta prites daring PPG dalam jabatan bentuknya seperti ini Bapak Ibu untuk kartu peserta ujian prites PPG itu Bapak Ibu bisa unduh ya di akun SIMPKBnya masing-masing itu mulai tanggal 6 April 2022 Bapak Ibu melalui akun SIMPKBnya masing-masing nah di dalam kartu seleksi akademik itu memuat formulir Bapak Ibu ya sebagai identitas Bapak Ibu sebagai peserta seleksi akademik atau prites PPG dan di dalam kartu peserta ujian itu juga memuat untuk nomor peserta ujian dan juga kode validasi yang akan Bapak Ibu gunakan untuk login ke dalam aplikasi Save Exam Browser untuk mengerjakan seleksi akademik atau pritesnya baik kemudian dokumen yang kedua Bapak Ibu dokumen yang kedua adalah kartu tanda penduduk nah kartu petanda penduduk ini juga wajib Bapak Ibu bawa atau Bapak Ibu tunjukkan kepada pengawas ujian Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu adalah sebagai orang yang sama yang mengerjakan seleksi akademik sesuai dengan kartu ujiannya seperti itu Bapak Ibu jadi hanya ditunjukkan nanti kepada pengawas kemudian dokumen penting yang ketiga Bapak Ibu yang juga harus Bapak Ibu siapkan yaitu fakta integritas jadi fakta integritas seperti ini Bapak Ibu ini fakta integritas seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 ini adalah pernyataan kesanggupan ya jadi ada 5 poin kesanggupan Bapak Ibu dalam melaksanakan atau mengikuti beritas PPG dalam jabatan ini kemudian di bagian bawah ini ditanda tangani tanpa metre Bapak Ibu dan juga untuk tanggal pelaksanaannya ini disesuaikan dengan tanggal pelaksanaan Bapak Ibu ketika mengikuti beritas ya baik akan saya perbesar untuk contoh fakta integritasnya ini ya disini pernyataan 5 poin pernyataannya itu ada disini Bapak Ibu diantaranya adalah sanggup tidak menyebarkan dokumen soal baik berupa naskah maupun memfoto soal kemudian yang kedua sanggup tidak membuka sumber informasi saat ujiannya baik buku, hp, komputer lain atau untuk googling mencari dari internet seperti itu kemudian yang ketiga adalah sanggup mengerjakan ujian sendiri tanpa dilakukan oleh orang lain dan atau dibantu orang lain yang keempat sanggup untuk tidak mengerjakan ujian peserta lain atau membantu mengerjakan ujian peserta lain yang kelima sanggup menaati tata tertip ujian termasuk tidak melakukan pelanggaran atau kecerwangan selama ujian kemudian di bagian bawah ini tempat dan tanggal sesuai pelaksanaan Bapak Ibu jika Bapak Ibu mengikuti prites atau seleksi akademiknya adalah di sesi pertama ya sesi pertama, periode pertama tanggal 9 April Bapak Ibu sesuaikan seperti itu kemudian nama terang dan juga ditanda tangani jadi ini Bapak Ibu nah nanti untuk fakta integritas ini ini juga akan kami sampaikan di dalam deskripsi Bapak Ibu bisa unduh kemudian di edit ya di edit nama nomor peserta seleksinya dan juga disesuaikan tempat tanggalnya sesuai dengan pelaksanaan waktu ujian nanti kemudian ditanda tangani tanpa metrai jadi ini Bapak Ibu informasi singkat yang bisa kami sampaikan tentang tiga dokumen yang wajib Bapak Ibu siapkan dalam mengikuti ujian ya atau seleksi akademik dalam jaringan PPG dalam jabatan tahun 2022 demikian Bapak Ibu mudah-mudahan informasi ini bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton!